Ketika sidang BPU PKI digelar, Soekarno yang hadir dalam sidang itu memberikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia. Sejarah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, tak lepas dari peran Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sebab ideologi bangsa ini lahir dari gagasan tokoh kemerdekaan itu. Berikut penjelasan mengenai sejarah dan arti Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila, gagasan mengenai Pancasila tercetus pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI pada 1 Juni 1945. Kala itu, pemerintah Jepang membentuk BPU PKI karena memberi janji kemerdekaan bagi Indonesia. Selain itu juga, agar Indonesia mau menerima para utusan Jepang di tanah air usai mengusir tentara Belanda. Tugas BPU PKI adalah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan Indonesia untuk merdeka dan setelah merdeka, termasuk salah satunya dasar negara. Ketika sidang BPU PKI digelar, Soekarno yang hadir dalam sidang itu memberikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia. Soekarno kemudian mengenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan istilah yang berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti asas atau dasar. Dengan demikian, arti Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Menurut Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya dan terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Artinya, Pancasila tidak hanya merupakan falsapah negara, tetapi lebih luas bagi berupa falsapah bangsa Indonesia. Saat menyampaikan gagasan mengenai Pancasila, Soekarno menjabarkan rumusannya untuk lima asas yang terkandung dalam Pancasila sebagai berikut. Sudah terbukti, bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segera tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja menceptuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya putusan, wakil, daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia. Kebangsaan Indonesia Internasional atau Perikemanusiaan Mufakat atau Demokrasi Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa, gagasan dari Soekarno ini menjadi cikal bakal sejarah Pancasila. Setelah itu, sidang BPUPKI menyepakati penggunaan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selain itu, penyampaian gagasan Pancasila pada 1 Juni 1945 menjadi penetapan hari lahir Pancasila yang sampai saat ini kita peringati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Perumusan Pancasila setelah menyepakati penggunaan istilah Pancasila, BPUPKI kemudian meneruskan perumusan Pancasila kepada Panitia 9 yang terdiri atas Soekarno, Ketua, Muhammad Hatta, Wakil Ketua, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Mujakir, Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso, dan Abdul Wahid Hasim. Panitia 9 kemudian menyempurnakan isi Pancasila yang kemudian diresmikan dalam piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanon dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang ditimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 5. Namun, sebagian kelompok menilai sila ke-1 terlalu bernuansa islami, sehingga bunyi sila ke-1 kemudian diubah menjadi ketuhanan yang maha esak. 6. Setelah itu, rumusan akhir Pancasila ditetapkan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI 7. Pada 18 Agustus 1945 Berikut isi Pancasila sebagai dasar negara yang digunakan sampai saat ini 1. Ketuhanan yang maha esak 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang ditimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 5. Demikianlah sejarah singkat Pancasila 6. Dasar negara yang dicetuskan Bung Karno 6. Semoga bermanfaat 7. Mohon dukungannya selalu 7. Dengan menekan tombol like, share, komen, dan subscribe Terima kasih asseh 8. Dengan menekan 10. Dengan menekan 18. Dengan menekan Terima kasih.